Vitamin B4 Vitamin B4, juga disebut dengan adenin adalah vitamin yang larut dalam air yang bertindak sebagai enzim bersama dengan senyawa lain dan terutama berfungsi untuk mempercepat proses menghasilkan energi dalam tubuh. Vitamin B4 sangat penting untuk pembentukan DNA dan RNA. Fungsi lain vitamin B4 adalah mempermudah pembentukan sel, memastikan perkembangan jaringan yang sehat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Sehingga meningkatkan daya tahan tubuh terhadap infeksi dan penyakit, vitamin B4 mencegah terjadinya insomnia, anemia, nyeri kepala, kadar kolesterol yang tinggi. Gangguan pencernaan, batu empedu, keriput, jerawat, dan lain-lain. Kekurangan vitamin B4 dapat menyebabkan kelainan kulit, kelainan darah, vertigo, kelelahan, kelemahan otot dan suasana hati yang tertekan. Berikut beberapa makanan yang kaya akan vitamin B4 baning 1. Madu mentah sejak zaman kuno. Madu mentah telah digunakan untuk berbagai macam penggunaan spiritual, kosmetik, dan obat. Madu mentah mengandung vitamin B4 yang secara nutrisi lebih tinggi dibanding madu olahan. Belilah madu mentah organik untuk dimakan sesekali. 2. Biji-bijian utuh Biji-bijian utuh merupakan sumber yang baik dari beberapa vitamin B, termasuk vitamin B4, seperti gandum, gandum, jelai, nasi, jagung, dan gandum hitam. Yang menyediakan karbohidrat yang digunakan tubuh untuk energi, bagian terluar dari gandum, dedak, dan selasi sebagian besar mengandung vitamin dan mineral. 3. Roti gandum Roti gandum menyediakan vitamin B kompleks, termasuk vitamin B4, serta karbohidrat untuk energi dan mineral seperti besi dan selenium untuk kesehatan jaringan. 4. Cengkeh Cengkeh telah digunakan selama ribuan tahun di India dan Tiongkok, tidak hanya sebagai bumbu tapi juga sebagai obat cengkeh kaya akan vitamin B4, yang bila dikonsumsi dapat menurunkan mual dan mencegah diabetes. 5. Biji jintan Biji jintan kaya akan vitamin B4 dan mengandung sumber mineral yang sangat baik seperti besi, tembaga, kalsium, kalium, mangan, dan magnesium. 6. Strawberry 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 mengandung antioksidan dan vitamin B4 yang bermanfaat untuk memperbaiki penglihatan mata, menjaga fungsi otak yang tepat, mencegah terjadinya tekanan darah tinggi artritis dan berbagai penyakit pembuluh darah jantung. 7. Paprika Paprika adalah pedas yang biasanya digunakan sebagai bumbu kuliner. Mengandung vitamin B4 dan komponen bioaktif lainnya yang dapat menyembuhkan masalah perut, nyeri punggung, nyeri kepala, kanker, penuaan kulit dan diabetes. 8. Apel-apel Apel-apel mengandung banyak vitamin dan mineral, termasuk vitamin B4, vitamin C, vitamin K, vitamin B6, dan riboflavin apel dapat mencegah penyakit Alzheimer, masalah perut, konstipasi, diabetes dan gangguan liver. 9. Roti-roti yang terbuat dari tepung terigu mengandung sejumlah vitamin B1 yang bermakna. Sepotong roti mengandung 9% vitamin B1. Roti gandum dan muffin adalah varietas lain dari roti yang merupakan sumber tiamin yang baik. 10. Mempertahankan metabolisme yang menyehatkan tiamin mengubah karbohidrat menjadi glukosa. Yang merupakan sumber energi yang disukai yang digunakan tubuh. 11. Tiamin memecahkan protein dan demak sehingga meningkatkan energi dan laju metabolisme tubuh. 11. Mencegah kerusakan saraf. Tiamin mencegah kerusakan saraf dan otak. Tiamin membawa keluar bahan bakar dari makanan dan membawanya ke sistem saraf. Guna mempertahankan sistem otak dan saraf yang tepat. Vitamin B1 menurunkan risiko kerusakan saraf. 12. Jantung sehat. Tiamin membasmi penyakit kardiofaskular dan menjaga kesehatan jantung. Penelitian menunjukkan bahwa tiamin bermanfaat dalam melawan penyakit jantung karena membantu menjaga fungsi ventrikel yang sehat dan mengobati gagal jantung. 13. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Sistem pencernaan yang sehat adalah penting untuk penyerapan tiamin karena saluran pencernaan yang sehat memungkinkan tubuh untuk lebih baik mengambil nutrisi dari makanan. Guna memperkuat kekebalan tubuh. Vitamin B1 mencegah penyakit infeksi. DENGAKIN KINEMAT SOLEM DENGAKIN KENEMAT SOLEM